Halo teman-teman kembali lagi di video gala hingga ya gala jadi di video ini kali ini kita akan membahas tentang dari mana arus dari jalur overhead terumpan ke motor induksi dan sampai ke tanah jadi begini dari pantograf itu tuh di langsung ke gulungan utama dialurkan langsung ke ganda buas keboda jadi kemudian yaitu langsung yang melilitan kedua atau lilitan sekunder itu langsung ke maturin langsung ke penyarah yang mengubah suplai menjadi daya DC kemudian dialurkan ke inverter dan kali ini daya DC diubah menjadi daya AC tiga fasa daya ini diumpankan ke motor induksi dalam tiga pas dalam tiga batang kabel yang dialurkan melalui tiga lubang jadi begini motor membutuhkan voltase yang jauh lebih sedikit daripada 25 km yaitu lebih sedikit daripada tegangan yang guna terisi dari jalur overhead jadi untuk satu motor induksi saja tidak cukup tidak cukup jadi mau kita tambahkan dua motor induksi dan dua roda lagi untuk menggerakkan seluruh sebuah mesin punya digunakan dua bogey mesin terima kasih sudah menonton sampai jumpa lain waktu